Halo semuanya kembali lagi di channel gue Biro Gaming dan ini ada video kali ini guys ya gue bakal coba untuk memberikan sebuah resource pack kembali Ya disini gue bakal coba untuk memberikan sebuah resource pack yang memang sangatlah berguna untuk kalian para Minecraft player Terutama kalian para Minecraft player yang menggunakan HP-HP yang kentang seperti HP gue ini Jadi ya itu adalah sebuah Optifine, eh bukan Optifine tapi Optimizer atau mungkin bisa dikatakan texture pack yang mengurangi lag Bukan texture pack no lag tapi mengurangi lag ya jadi ya kita langsung cek aja gimana resource packnya Ada texture packnya dan bagaimana ke Optimizer Optimizer dari texture pack yang di KBND gimana fungsi jadi ya langsung aja let's go lah ya Dan ini seperti biasa sebelum kita lanjut ya jangan lupa tekan tombol like yang dibawah yuk Tekan tombol like-nya 20 like seperti biasa yuk Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan loncengnya cuy dan yaudah lah Oke 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 jadi kita langsung mulai aja Jadi resource pack ini tuh namanya adalah bentar kita bakal cek dulu By the way guys ini maaf-maaf kalau misalnya ada suara dari luar ya Ini kan ada event, eh event apa sih Ada perayaan di komplekku jadi sudah lah ya oke Nah jadi eee untuk resource packnya adalah perform performizer Versi 1.1 cuy ya dan ya deskripsinya cukup panjang blablablabla pokoknya ini FS by tweeting vertical optimize your performance and nfps nah itu dia Dan ya kita langsung aja by the way ini gua gak tau bakal masuk ke rekaman apa Ini suara dari luar cuman mudah-mudahan kagak lah ya Dan oke langsung aja Jadi ya seperti biasa kita bakal mulai jadi biasanya kalau misalnya texture optimizer itu Biasanya kita bakal cek dari yang namanya rodakan TNT cuy Nah kita bakal coba cuy ya oke Jadi kita bakal coba ambil TNT dan juga pengaktifannya yaitu redstone nya Tapi disini kita bakal coba dari awal dulu yaitu particle Jadi itu particle nya disini dihilangkan Jadi ini tuh gak nge-lag ya sih ya tuh gak nge-lag Emang ini dihilangkan cuy particle nya Supaya apa ya supaya gak nge-lag cuy ya Tuh jadi dihilangin cuy 100% dihilangin Jadi ya ini cukup oke lah ya Nah lanjut disini juga kalau misalnya kalian bikin yang namanya nero portal Kita bakal cek Harusnya itu biasanya kalau texture optimizer gini tuh dia menghilangkan particle dari nether portal juga ya Oke Anjir kenceng banget coy itu dangdut eh dangdut lagu ya Oke Nah kalian bisa lihat disini untuk animasi dan juga particle nero portal sudah dihilangkan Jadi tampilannya kayak begini Lalu untuk animasi di apinya juga sama kayak begini Dan ya apinya juga lebih diperkecil dan juga lebih di Teksturnya lebih diperburik ya intinya Dan ya tampilannya kayak begini by the way Gue gak tau ini kenapa kayak gini cuman emang kayak gini seharusnya cuy dan oke lah ya Dan ya oke selanjutnya disini kita punya bagian Oke kita bakal coba untuk bagian Wait Ini gue by the way dapet fs nya cukup tinggi ya dibandingkan gue main minecraft pada umumnya ini tinggi banget cuman fs tuh ya Kayak wuuu Kayak asik banget ya main minecraft fs kayak gini ya Yaudah lah ya oke Mungkin gue bakal coba untuk masuk ke nether kali ya Untuk cek apakah di nether gue merasa nge-lag atau enggak Nah jadi untuk di nethernya juga gue ngerasa gak terlalu nge-lag ya walaupun agak patah-patah dikit mungkin ini Wait Eh gak sih ini kayaknya faktor rendering ya tadi ya Gak terlalu nge-lag cuy ya Dan ya terus juga untuk partikel-partikel dari setiap biome di basalt ataupun biome di solvali Itu tuh gak ada cuy ya Eh solvali gak ada partikel basalt doang sih basalt delta ini Gak ada partikel cuy jadi ini jauh lebih optimizer atau jauh lebih ringan lah ya Dan oke Tapi ya sekali lagi note ini bukan untuk penghilang lag atau apapun itu Ini adalah tekstur pad untuk naikin fps kalian aja cuy Cuman gak 100% naikin juga ya Oke kita langsung coba aja coba untuk bagian TNT Jadi kita bakal coba untuk satu TNT dulu Nah kita bakal coba untuk udangin satu TNT dan gimana reaksi HP gue Boom Oke gak terjadi yang terlalu buruk-buruk amat cuy Nah disini gue bakal coba gali cukup dalam Nah mungkin segini kali ya Oke Dan gue bakal naik lagi dan ya gue bakal cek apakah ada reaksi yang cukup fatal di HP gue ini Kalau misalnya agak ngelag ya mungkin kena rekaman juga lah ya Jadi maklumin aja oke Oke kita lihat oke 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 Uh lancar juga ya Tuh lancar cuy Wow ini lancar sih Oke oke boleh boleh Ini lancar cuy sumpah dah Biasanya tuh aku kalau misalnya ledakin TNT yang lebih dari 5 gitu Biasanya kan ada kayak entity-entity gini kan nih Yang blok-blok cetainnya tuh biasanya bikin kelek tapi enggak cuy ini ya Gila ini bagus banget cuy asli dah Oke Kita bakal coba lagi Cuman bedanya disini Eh gak gini deh Gue bakal coba di dataran aja Di dataran tinggi dan Oke gue bakal coba untuk buat seperti ini mungkin Gue bakal coba untuk buat kubus ya 4x4x4 totalnya adalah 4x4 16x4 4x6 Eh anjir melentek lah Ya intinya segitulah intinya Ya memang masih hitung Ya intinya 4x6 itu berapa ya 4x6 itu 24x24 42 4x14 tambah 26x64 oke 64x ya Dan ya 64 TNT cuy ya Satu stack pass Ini juga ya Oke Oke bentar ini kita lagi maat Apa penuh guys Sabar ya Nah let's Let's go Oke Kita lihat guys Apakah api kentang buah ini Yang cukup Tingin Eh yang cukup kentang Apakah nge-like Dan Wait what Gila sih gak nge-like co Eh ini gak nge-like loh Sumpah Coy Ini gak nge-like coy Sumpah Optimizer ini keren banget sih Coy Oh What Oh my Treasure men Treasure ranger Eh tapi Tumbenan dikit Ya udahlah ya Itu gak apapun stress Oh iya by the way Disini gue baru sadar Airnya ini gue gak tau Dari mikro atau bukan Cuman ini airnya dibuat Seperti ini ya Airnya itu kayak Make rinso Lanjir rinso dong Kayak air yang sudah Tercemer Anjir 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 Tuh kayak udah dikasih Kayak pemutih Ya pokoknya tampilannya Kayak begini cu Dan ya kurang lebih Seperti ini Untuk bagiannya Bagian apa namanya Bagian optimizer ini cu Dan ini cukup Keren banget pastinya ya Dan Oke lah ya Jadi Ya ini dia Treasure packnya Kayak mungkin Gue bakal coba Sedikit brutal kali ya Sayang gue gak pake Ini sih Gak pake Apa namanya Gak pake Word edit Kalo pake word edit Cepet cu Tinggal set 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 Beres Ya gapapa lah ya Satu layer lagi Bisa itu udah Kita langsung gas Gatuh lah coy Oke sip Mantap jiwa Mantap lewah Mantap Set Oke sip Oke sip Nice Seperti ini Oke Nice Nice And nice Oke Udah Kita langsung dakin aja Let's go Oke bakal nge-lag guys Kita liat guys ya Oke Oke Gak nge-lag dikit Oke Oke Dan hasilnya Not bad Jujur ya Sebenernya ini tuh Harusnya nge-lag banget Harusnya Cuman ini karena Mungkin gue bakal Resource pack ini Lagnya sedikit Di Permudah Permudah Lagnya sedikit Dihilangkan Dan I like it So much Cuy ya Dan oke Gue Jadi sini Gue bakal coba Kill add Buat Ngilangi semua NCC NCC Yang ada Dan oke Oh Wait Chatnya juga Hilang ya Apa Misalnya gak ada Chatnya gini Cuy Nah Jadi gak ada Hitam-hitamnya ya Jadi putih Gitu Dan oke Terakhir Boom Mantap Masuk hancurin Oke Mantap lah ya Jadi ini dia Resource packnya Dan oke Dan Gimana menurut kalian Untuk resource pack Kali ini Dan oke Ini cukup keren Dan Oke teman Mungkin segini dulu Untuk episode kali ini Gimana menurut kalian Untuk resource pack ini Dan Cukup keren Sekali lagi Resource packnya Bener-bener Bisa Membuat Minecraft kalian Sedikit Lebih baik Ya kan Untuk masalah FPS Jadi kalau misalnya Kalian punya Minecraft world Atau Minecraft server Yang misalnya Nge-like Gitu kan Kalian bisa coba Pake resource pack Ini siapa tau Mengurangi Like nya Walaupun Tidak sepenuhnya Kalian bisa Mendapatkan FPS Yang langsung 100 FPS Gak begitu 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 Jadi ya Sudahlah Jadi mungkin Segini dulu Untuk episode kali ini Kita akan Menjemah lagi Di video Berikutnya See you next time And goodbye Thank you Guys Let's go BTW link downloadnya Di deskripsi Jadi kalau misalnya Mau download Silahkan cek Linknya Deskripsi Dan yaudahlah Oke Subscribe Dan bye bye